assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio Garier oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan membahas ya terkait latihan ya latihan pendaftaran di jenjang SMK lainnya nanti teman-teman sudah banyak menanyakan lain ini kita bahas ya jadi kemarin untuk menunya latihan pendaftaran singkat belum ada nah ini hari ini sudah kita cek ada ya teman-teman ya jadi teman-teman nanti kita akan belajar untuk latihan pendaftaran ya ingat ya latihan itu nanti caranya sama ya dengan saat kalian melakukan pendaftaran asli disini nanti kita akan membahas teman-teman untuk SMK nanti ada jalur yunasi dan prestasi nilai akademik ya jadi nanti ada jalur yunasi untuk SMK di tahap tiga dan jalur prestasi nilai akademik SMK nanti ada di tahap lima ingat ya untuk SMK nanti bisa memilih tiga pilihan ya dari tiga jurusan nanti di di jalur SMK ya nanti ada istilahnya dalam dan luar jurnal terkait dalam luar jurnal ya kita sudah membahas batasannya seperti apa ya bedanya dengan luar jurnal terbatasan untuk di SMK nah sebelum kita lanjutkan teman-teman mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya jangan lupa klik tombol like dan subscribe silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita oke teman-teman langsung saja ya kita akan membahas bagaimana cara melakukan pendaftaran untuk jenjang SMK ya ini nanti jalur jurnal dan jalur prestasi nilai akademik teman-teman ya itu sama jadi teman-teman nanti tidak perlu lagi mengikutkan nilai ataupun litik lokasi ya jadi kemarin sudah kita bahas di persyaratan jalur jurnal dan prestasi nilai akademik ya jadi nanti kita langsung mengisi sekolahnya yang pertama ya teman-teman sama ya seperti biasanya teman-teman bisa pakai apa namanya silahkan brosernya digunakan kalau misalkan pakai HP berarti teman-teman nanti bisa pakai apa namanya eh biasanya di HP teman-teman sudah ada yang namanya Google Chrome ya nanti seperti biasa teman-teman jadi yang pertama adalah ketikan ppdpjtim.net ya seperti ini kit bebas selanjutnya teman-teman silahkan pilih kabupaten atau kotanya ya dalam hal ini ya kabupaten atau kotanya disesuaikan dengan kabupaten atau kota yang ada di KK atau SKD ya saat keterangan domisili ya berikutnya kalau sudah memilih kabupaten atau kota teman-teman disini akan muncul latihan ya latihan teman-teman bisa coba latihan SMA atau latihan SMK ada di kesempatan kali ini kita akan membahas di latihan pendaftaran SMK ya karena kemarin kita sudah membahas di latihan pendaftaran SMA ya kita coba ya klik latihan pendaftaran SMK nah teman-teman perlu cek ya disini untuk SMK itu nanti dapat memilih paling banyak tiga kompetensi kalian ya atau jurusan ya dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda ya dalam zona dan atau luar zona kalau SMK luar zona teman-teman ya ini bebas luar zona nya ya tidak sama dengan SMA kalau SMA ada yuna perbatasan oke jangan lupa masukkan NSN ya masukkan pin perseta setelah itu klik saya bukan robot berikutnya sama ya kita klik login nah nanti setelah login teman-teman ya teman-teman langsung diarahkan ya ke pilihan satu ya jadi teman-teman ini alurnya ya jadi mulai dari login memilih sekolah satu memilih sekolah dua memilih sekolah tiga dan simpan permanen selesai nah ini teman-teman tidak perlu lagi mengikutkan nilai atau titik lokasi ya karena sudah dilakukan saat kita mengambil pin ingat ya kita langsung difokuskan di sekolah pilihan satu ya nah pilihan sekolah satu tentunya teman-teman sudah kita jelaskan di SMA sama ya jadi ini adalah sekolah-sekolah yang ada di kabupaten kalian atau yang ada di kota atau kabupaten kalian yang sesuai dengan di kakak ya ingat ya disini kita mencoba di kabupaten kediri ya jadi dia otomatis ini adalah SMK-SMK yang ada di kabupaten kediri teman-teman boleh ya tiga-tiganya di dalam zona atau nanti di luar zona juga boleh ya misalnya kalau dalam zona bagaimana pak ya kita contohkan misalkan disini kita memilih tiga sekolah di dalam zona satu sekolah dengan tiga jurusan boleh ini tinggal di klik aja seperti ini ya misalkan ini satu kita klik berikutnya di pilihan kedua teman-teman kita juga pilih sama di sekolah yang sama kita tapi beda jurusan ya ini jurusannya jadi di SMK-Negi 1 Postal Katen nanti dengan jurusan yang berbeda ya kalau sudah kita klik berikutnya ini sudah muncul ya disini ya teman-teman ya disini sudah muncul ya pilihan satunya SMK-Negi 1 Postal Katen ya dengan jurusan ini Agrobrisnis Tanaman Pangan dan Holti Kultura statusnya dalam zona pilihan kedua teman-teman disini ada SMK-Negi 1 Postal Katen dengan jurusan Agrobrisnis Ternak Unggas dalam zona tapi kalau dalam satu sekolah untuk tiga jurusan yang sama tidak bisa teman-teman ya ya bisanya dalam satu sekolah dengan tiga jurusan yang berbeda bisa kita pilih lagi teman-teman untuk pilihan ketiga kita pilih lagi sama ya di SMK Postal Katen dengan jurusan misalkan multimedia ya klik di bawah disini berikutnya ya nah jurusan ini memiliki verifikasi kesehatan ini bagi teman-teman yang memilih jurusan yang ada syarat tidak buta warna dan tinggi badan tapi kalau tidak ada syaratnya tidak masalah teman-teman ya jadi tidak ada notifikasi seperti ini jadi notifikasi seperti ini muncul ketika di jurusan itu mensyaratkan adanya tinggi badan dan tidak buta warna oke ya klik OK nah kalau sudah seperti ini teman-teman nah disini akan muncul ya pilihan satu ya pilihan dua ya dan pilihan tiga ya semuanya tiga-tiganya adalah dalam zona bagaimana ketika kita memilih tiga sekolahan di lain sekolah ya dengan jurusan sama bisa tidak bisa ini teman-teman klik aja kembali ya nah teman-teman kembali ke awal klik kembali ke awal ya jadi di pilihan satu misalkan di semika negeri satu polosokaten misalkan kita pilih multimedia misalkan ya klik berikutnya nah ini ya di di sini teman-teman dalam zona ya karena dia berada di kabupatennya jadi sekolah yang ada di kabupaten nah pilihan kedua teman-teman ingat ya bisa tidak memilih ya boleh tidak memilih misalkan pilihan dua saya tidak memilih boleh ya ini di misalkan kita mau pilih di luar zona ya kita pilih di luar zona klik luar zona pilih sekolahnya misalkan di di kabupaten Malang misalkan kalau itu SMK itu bebas teman-teman ya jadi artinya teman-teman boleh memilih di di luar zonanya ini bebas jadi seluruh seluruh apa namanya kabupaten atau kota yang ada di jatim itu ada ya jadi bebas kalau di SMK itu bedanya SMK dengan SMA ya kalau SMA itu hanya yuna-yuna perbatasan tapi kalau SMK tidak ya misalkan kita pilih satu ya kita pilih di luar zona misalkan kita pilih di luar zona ya misalkan gitar kita pilih SMK negatif satu gitar misalkan teknik mesin misalkan berikutnya terus nanti di pilihan kedua teman-teman ya misalkan kita di luar zona lagi ya misalkan tadi sudah di melitar ya misalkan kita di pasuruan misalkan ya sekarang di satu pasuruan misalkan kita pilih multimedia lagi teknik berikutnya nah jadi dua-duanya di luar zona teman-teman ya di luar zona di luar zona nah ini pilihannya teknik pemesinan atau multimedia boleh atau misalkan teman-teman nanti memilih jurusannya sama ya misalkan teknik mesin disini juga teknik mesin boleh di pilihan ketiga ingat ya teman-teman bisa memilih tidak memilih juga boleh jadi teman-teman hanya memilih dua sekolah saja tidak tiga misalkan pak ketiga saya pilih lagi yang luar zona apakah boleh-boleh-boleh saja teman-teman ya karena nanti misalkan di probolinggo misalkan ya misalkan kita pilih RPL ke pilihan tiga ya ini apa boleh-boleh ya ini pilihan pertama ya di luar zona teknik mesin pilihan kedua SMK Negi satu pasuruan ini juga luar zona pilihan ketiga ya misalkan di sini eh SMK Negi satu probolinggo ya dengan RPL atau rekayasa perangkat lunak ini disini luar zona semuanya pilih luar zona juga boleh ya tapi ingat kalau nanti di sistem yunasi ya tentunya teman-teman harus melihat dulu ya jangan memilih suara luar zona nanti kalau yunasi ya otomatis bisa saja karena jaraknya sangat jauh ya bisa saja nanti tidak termilih tapi kalau di nilai akademik ya karena yang dibuat seleksi itu adalah nilai tapi kalau yunasi itu adalah jarak dari rumah ke sekolah oke ya kalau misalkan salah kita kembali dulu ya kita coba misalkan kita pilih eh di sini ya teman-teman ya kita pilih contohnya misalkan pilihan satu ya kita kembali ke pilihan sekolah ya jadi kita pilih di pilihan satu kita cari yang sekolah terdekat saja misalkan ya misalkan ngasem misalkan kita pilih di dalam yuna dulu ya di dalam yuna ya pilihan dua misalkan saya pilih dekat-dekatan aja pak misalkan pelosokaten ya tapi sama multimedia terus misalkan nanti di pilihan ketiga kita juga sama ya kita pilih misalkan di ngasem lagi kita misalkan kalau sudah dipilih otomatis hilang teman-teman ya kalau disini sudah ya posokaten eh sorry disini ngasem ya multimedia otomatis disini nanti ngasem multimedia enggak bisa memilih jurusan yang sama harus yang beda sangat teknik mesin boleh ya misalkan di ngasem kita pilih teknik mesin klik berikutnya oke disini sudah memilih ya tiga pilihan tiga sekolah dengan pilihan tiga judusan ya ngasem multimedia posokaten multimedia misalkan ngasem ya satu ngasem lagi teknik pemusiman jadi boleh kalau SMK pilih ya ini dalam yuna dalam yuna dalam yuna misalkan nanti pilih luar yuna juga boleh kalau sudah teman-teman bisa klik kirim ingat ya perhatikan data yang sudah dikirim atau dipermanenkan itu tidak bisa diubah atau diganti ya teman-teman ya paham ya nah teman-teman juga nanti kalau yunasi ya disarankan teman-teman memilih sekolah yang terdekat teman-teman ya misalkan pak saya memilih satu sekolah dengan tiga judusan apakah boleh pak boleh ya teman-teman tinggal misalkan kita pilih gerogol ya SMK negeri gerogol pilihan eh sorry kita kembali ke pilihan satu dulu pilihan satu teman-teman kita pilih disini misalkan gerogol ya kita pilih pilihan pertama adalah kutansi di pilihan kedua teman-teman misalkan tidak memilih juga boleh atau misalkan pilihan kedua kita pilih lagi gerogol misalkan kita pilih di TKJ misalkan ya apakah boleh pak boleh terus nanti misalkan di pilihan ketiga teman-teman ya di sekolah pilihan ketiga kita misalkan pilih lagi di gerogol jadi satu satu sekolah tiga judusan boleh pak boleh misalkan kita pilih APHP ya akibrisis pengelolaan hasil pertanian kita pilih berikutnya ya disini semuanya sama ya di gerogol dengan akutansi gerogol TKJ dan di gerogol agibrisis pengelolaan hasil pertanian ya semuanya dalam zona boleh pak boleh terus kalau sudah ya diperhatikan data yang sudah dikirim tidak bisa diganti atau di edit lagi kalau sudah oke fake pilihannya klik kirim seperti ini ingat ya kalau sudah dipermanen tidak bisa dirubah lagi teman-teman bisa klik simpan permanen nah kalau sudah seperti ini ya latihan pendaftaran sudah selesai ingat ya teman-teman ini hanya latihan pendaftaran jadi nanti teman-teman harus mengikuti latihan asli ya latihan sorry mengikuti jadwal asli ya nanti jadwalnya ada di sini teman-teman harus memantau nanti harus jadwal pendaftaran asli ini sudah dibuka terus teman-teman nanti kalau sudah seperti ini bisa klik paling bawah klik tombol keluar ya karena teman-teman sudah selesai untuk melakukan latihan pendaftaran nanti kalau di latihan asli teman-teman bisa cetak bukti pendaftarannya ya di akhir setelah menyelesaikan pendaftaran oke teman-teman ya bisa dipahami ya semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati